Sadarkah kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan membutuhkan energi? Mulai dari makan, memasak, mencuci pakaian, menerjakan tugas, menonton TV, pergi berlibur, bahkan update status juga membutuhkan energi loh. Semua itu membutuhkan energi. Lantas, dari mana energi itu berasal? Yuk simak video kali ini. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Halo sahabat rumah belajar, kembali bersama Mr. Klip, Duta Rumah Belajar Jawa Tengah. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Sahabat akan belajar tentang sumber LQ. Eh, sahabat, pasti sudah tahu ya bahwa sumber energi menurut kemampuan untuk diperbaharui atau tidak dibagi menjadi dua. Apa coba sahabat? Ya, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Baik, dalam video ini sahabat akan belajar untuk mengidentifikasikan jenis-jenis sumber energi yang tergolong dalam sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Kemudian, sahabat akan mempelajari manfaat dan cara kerja sumber energi. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam, yang tidak akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Sumber energi terbarukan sering juga disebut dengan sumber energi alternatif. Contoh dari sumber energi terbarukan, antara lain energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Menurut sahabat, manakah dari contoh energi berikut yang merupakan energi terbesar di jagad raya? Ya, energi matahari. Energi matahari dapat digunakan secara langsung atau diubah ke bentuk lainnya. Secara langsung, energi matahari dapat digunakan untuk fotosintesis, untuk menjaga suhu bumi, bisa juga dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, dan juga aktivitas lainnya. Nah, sekarang, bagaimana untuk mengubah energi matahari untuk menjadi energi dalam bentuk lain? Yes, betul banget, menggunakan panel surya. Dengan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Ini dinamakan pembangkit listrik tenaga surya, atau PMTS. Lanjut. Di Indonesia, terdapat banyak sekali sungai, danau, ataupun bendungan. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan energi potensial dan energi kinetik pada sungai yang berharus deras, dapat digunakan untuk menggerakkan turbin, yang terhubung dengan generator, untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air dinamakan PLTA. Sumber energi lain adalah energi angin. Energi yang terdapat pada angin akan menggerakkan kincir angin. Energi kinetik angin dapat diubah oleh generator menjadi energi listrik. Tenaga angin sering juga disebut dengan tenaga bayu. Sehingga pembangkit listrik ini dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu, atau PLTP. Nah, untuk sumber energi selanjutnya adalah bioenergi. Energi ini berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Bioenergi dibagi menjadi dua, yaitu biomasa dan juga biogas. Biomasa berbentuk padat, sedangkan biogas berbentuk gas. Bioenergi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar, contohnya adalah biofull atau biodiesel. Nah, itu tadi energi terbarukan. Apa saja sahabat? Energi matahari, energi air, energi angin, dan juga bioenergi. Bagaimana dengan energi tak terbarukan? Tahu nggak, sahabat? Energi tak terbarukan merupakan energi yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contoh, energi terbarukan adalah energi fosil, meliputi minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi fosil terbentuk dari endapan makhluk hidup seperti sisa tumbuhan, hewan, ataupun jasa trenik yang tertimbun selama jutaan tahun. Melalui proses penambangan, energi ini dapat dimanfaatkan untuk sumber energi lainnya. Batu bara misalnya dimanfaatkan untuk PLTU. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar kedaraan, sedangkan gas alam dikunakan untuk gas LPG. Nah, sudah paham ya tentang sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sahabat pasti mengalami masa transisi dari anak-anak ke remaja, ataupun dari remaja ke dewasa. Apapun masa transisi yang pernah kamu lewati, pasti kamu ingin jadi yang pribadi yang lebih baik. Nah, sama seperti manusia, bumi juga butuh transisi untuk bisa menjadi tempat yang lebih baik. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah perilaku hemat energi, atau memanfaatkan energi terbarukan, sehingga bumi ini akan tetap terjaga untuk masa depan. Demikian video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat rumah belajar. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.